Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kembali lagi bersama saya Wong Jalu Official Oke sahabat-sahabat youtuber Kali ini saya akan berbagi informasi mengenai Berapa sih gaji TKI yang ada di negara Brunei Darussalam Jadi pertama saya akan membahas Berapa gaji pelayan atau waiters Yang ada di negara Brunei Darussalam Yang kedua aku akan membahas Berapa gaji KOKI atau SIP yang ada di negara Brunei Darussalam Dan yang ketiga Saya akan membahas Berapa sih gaji Draper yang ada di negara Brunei Darussalam Beserta kerjanya Dan keempat saya akan membahas Berapa gaji di supermarket atau di toko-toko Oke Yang pertama gaji pelayan atau waiters Jadi gaji pekerja pelayan yang ada di negara Brunei Darussalam Itu sekitaran 300 sampai ke 400 Atau 3 juta sampai ke 4 juta rupiah Jadi pertama kali masuk Itu ada yang 3 juta Ada yang juga 3 juta 500 Dan ada juga yang langsung 4 juta Jadi semua tergantung kebijakan dari perusahaan masing-masing Tidak seperti di Indonesia Ada gaji UMK dan UMR Jadi disini itu ditentukan oleh perusahaannya masing-masing ya guys Nah Kalau yang sudah punya gaji besar di Indonesia Kemudian mau ke Brunei sebagai pelayan Jadi kalian coba pikir-pikir kembali Berapa gaji yang ada disini dan berapa gaji yang ada di Indonesia Jika kalian memiliki skill dan sebagainya Mungkin saja gaji anda di negara Brunei Darussalam bisa lebih Oke Yang kedua Sebagai koki Jadi rata-rata Sekitar gaji koki di negara Brunei Darussalam itu Sekitar 400 sampai ke 500 Atau setara dengan 4 juta sampai ke 5 juta Ada yang baru masuk itu 4 juta Ada juga yang baru masuk 4 juta 500 Ada juga yang sampai baru masuk itu 5 juta Jadi sesuai tergantung kebijakan pemerintah Kebijakan Kebijakan Perusahaannya masing-masing ya guys Jadi kita sama Di negara Brunei Darussalam itu gaji itu tidak sama ya Berbeda-beda Tergantung kalian punya rezekinya seperti apa gitu Apa namanya Semua ditentukan oleh rejeki dan nasib anda Jadi kalau ada yang punya skill Itu biasanya memang Memiliki kalian gitu ya Itu biasanya memang gajinya lebih Daripada yang biasa-biasa aja Jadi Jika ada yang bertanya Aduh aku gak bisa apa-apa Gak bisa Gak intinya tidak punya skill Nah seperti saya tidak punya skill Saya sebagai pelayan disini ya Itu boleh masuk ke negara Brunei Darussalam Tanpa harus memiliki skill Skill itu nanti bisa mengikuti Dengan sendirinya Seperti Kamu ditempatkan sebagai apa Itu akan mengikuti Biasanya seperti itu ya Nah yang Ketiga Gaji itu Yang ketiga nih Ketiga Satu Dua Tiga Gitu ya Oke yang ketiga Gaji Draper Disini rata-rata gaji Draper itu 400 atau 4 juta Jarang sekali 4 juta 500 Atau 500 jarang sekali Namun Mungkin karena Kondisi covid saat ini Bisa dinegosiasi Bagi para yang Ingin Seperti Pindah majikan Karena sangat-sangat dibutuhkan Pekerja Indonesia saat ini Cukup sedikit Yang ada di negara Brunei Darussalam Dikarenakan Tidak bisa balik Dulu ke Brunei Darussalam Karena Masalah covid ya guys Oke Apa sih kerja Draper disini Jadi Draper disini itu Tergantung Majikan ya Draper disini itu Boleh antar jemput anak Juga sebagai tukang kebun Biasanya seperti itu Rata-rata Draper di negara Brunei Darussalam itu Kerja sebagai Tukang kebun juga Tukang kebun halaman Juga Sebagai antar-antar Anak sekolah Atau majikan Jadi Bukan Draper Draper saja Jadi Kadang Draper di negara Brunei Darussalam itu Juga bekerja sebagai Tukang kebun Bersih-bersih rumah Dan lain sebagainya Tidak Tidak seperti yang kalian Bayangkan Draper Draper saja Atau Nyetir-nyetir saja Seperti tidak Jadi Memang seperti itu Kebanyakan yang Ada di negara Brunei Darussalam Oke Yang keempat Itu sebagai Pelayan toko Atau Pelayan supermarket Pelayan supermarket Biasanya rata-rata itu 400 sampai Ke 500 Atau 4 juta sampai Ke 5 juta Bahkan juga ada yang Sampai ke 6 juta Namun Kalau Gaji supermarket itu Itu harus makan sendiri Jadi Makan Makan di tanggung Sendiri beda Sama yang Koki dan Pelayan Kalau driver Itu dikasih makan Sama majikannya Nah Kalau pelayan toko Atau Pelayan yang ada Di supermarket Itu Biaya hidupnya Cukup besar juga Karena Makan sendiri Dan juga Ada yang bertanya Kalau lulusan SD atau SMP Bisa gak sih Berangkat ke Negara Brunei Darussalam Oke Jadi Yang tidak Punya Ijasa SMK Dan cuma Punya Ijasa SD saja Atau SMP Itu bisa Masuk ke Negara Brunei Darussalam Yang penting Kalian itu Sehat jasmani Dan rohani Itu sudah Memenuhi syarat Untuk bisa Berangkat ke Negara Brunei Darussalam Jadi Tidak dikhususkan Untuk Yang punya Seperti Ijasa SMP SMK Atau Ijasa lain Itu tidak Dikhususkan Namun Jika Miliki Keahlian Itu memang Biasanya Itu cepat Gitu ya Bagaimana Dengan orang Yang tidak Memiliki Keahlian Tidak bisa Apa-apa Atau Tidak Punya Ijasa Sama sekali Apakah Boleh masuk Ke negara Brunei Untuk bekerja Ya Tentu boleh Jadi Tidak Dikhususkan Bagi yang Tidak punya Ini Atau Tidak punya Keahlian khusus Itu tidak boleh ke Brunei Tidak Tidak seperti itu Jadi Yang tidak punya Keahlian pun Boleh Masuk ke negara Brunei Darussalam Tidak punya Ijasa pun Boleh Yang penting Yang penting Sehat Just money Dan rohani Dan Serta berkas-berkas Kalian yang di Indonesia Itu lengkap Seperti Paspor Atau Yang dibutuhkan Untuk ke negara Brunei Darussalam Untuk ke luar negeri Seperti itu saja Soal keahlian Kemampuan Atau Apa namanya Itu Seperti Kemampuan bekerja Itu nanti Mengikuti sendiri Seperti Kalau kita Sebagai Writers Nanti mengikuti sendiri Tahu-tahu Sudah bisa Gitu kan Kalau kita Sebagai Helper Itu nanti Rata-rata Kita yang helper Itu bisa mengikuti Seperti Koki Oh iya Gaji helper itu Di Brunei Berapa gitu ya Oke Gaji helper Di Brunei Darussalam Itu juga sama Rp350 Atau Rp3.500.000 Sampai ke Rp4.000.000 Jadi Sekitaran Seperti itu Beda Dengan gaji Yang Seperti Gaji Seperti Gaji Bangunan Karena gaji Bangunan itu Dia dibayar Perhari Biasanya Perhari Ada yang Rp15.000 Atau Rp150.000 Ada yang Sampai ke Rp20.000 Atau Rp200.000 Biaya tidur Itu Disediakan Sama Pekerjanya Namun Biasanya Yang Kontraktor Kontraktor Itu ya Yang Kerja bangunan Tidur di Tempat itu Dan makan Sendiri Nah Fasilitas Apa saja Yang Diberikan Bagi Para Pekerja Ya Kalau Di Sebagai Wirtus Ya Itu Biasanya Tempat tidur Makan Dan sebagainya Itu Diberikan Diberikan oleh Bos Atau Perusahaan Kecuali Sabun Alat Mandi Biasanya Itu Beli Sendiri Nah Masa Tidur Makan Tidak Disediakan Bos Bos Atau Perusahaan Apa Lagi Oke Mungkin Sekian Dari Saya Jika Ada Yang Ingin Bertanya Lagi Boleh Ditulis Di Bawah Komentar Jangan Lupa Like Subscribe Dan Comment Serta Share Video Ini Atau Tanda Lonceng Agar Kalian Bisa Menerima Info Menarik Dari Wong Jalo Oficial Dan Juga Saya Lebih Semangat Lagi Untuk Membuat Konten Yang Ada Di Negara Bruna Dalu Salam Salam TK Indonesia Salam Indonesia Semoga Indonesia Tetap Dalam Keadaan Sehat Aman Dan Sejahtera Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh